Banyak isi RKUHP yang nunjukin betapa negara itu bernafsu mengatur kehidupan pribadi dan mempersempit ruang demokrasi. Rancangan yang terakhir ini lebih menekankan ketertiban umum ketimbang melindungi kemerdekaan individu. Negara juga agaknya terlalu jauh mencampuri kehidupan pribadi warganya. Dari cara berkomentar di media sosial sampai urusan persetubuhan. Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana atau RKUHP yang diperbarui nggak beranjak jauh dari draft kontroversial sebelumnya yang ditentang oleh banyak kalangan. Isi dari rancangan KUHP terbaru seakan sibuk melindungi presiden dan pejabat negara lain. Mahkamah Konstitusi padahal sudah menghapus pasal tentang penghinaan terhadap presiden dan pemerintah dalam KUHP pada 2006 dan 2007. Ada lima pasal yang sangat dikhawatirkan akan dapat disalahgunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi. Kita ambil contohnya. Pasal 240 dan 241, pidana bagi penghinaan terhadap pemerintah. Menurut Institute for Criminal Justice Reform, pasal ini diberlakukan terhadap bangsa Indonesia sebagai bangsa yang terjajah oleh Belanda. Ini pasal kolonial yang tak sesuai lagi dengan negara demokratis yang merdeka. Berikutnya, pasal 218 dan 219. Serangan terhadap kehormatan, harkat, dan martabat presiden serta wakilnya. Potensi bahaya dalam pasal ini adalah Pasal penghinaan presiden itu sangat berbau kolonial. Perubahannya sebagai delik aduan juga tidak menghilangkan masalah utama pada pasal antidemokratis itu. Pasal berikutnya, pasal 246 dan 248. Penghasutan untuk melawan penguasa umum. Potensi bahaya di pasal ini adalah orang yang melontarkan kritik terhadap institusi negara bisa dengan mudah untuk dikriminalisasi. Pasal berikutnya adalah pasal 263 dan 264. Yang mengatur pengiaran atau penyebar luasan berita atau pemberitahuan bohong. Potensi bahayanya adalah bahwa pasal ini mengancam kebebasan pers dan kebebasan berekspresi. Karena menurut Dewan Pers, berita berbeda dengan informasi. Sebuah berita itu dihasilkan melalui proses karya jurnalistik yang dilakukan berdasarkan kode etik jurnalistik. Pasal berikutnya pasal 438 atau pidana penghinaan ringan. Pasal ini multi tafsir. Dan bisa membuat mereka yang mengkritik melalui media massa atau di muka umum untuk dipidana karena dituding mencemarkan nama. Presiden tidak dibenarkan punya keistimewaan hukum. Dan apabila merasa dihina, presiden boleh menggugat secara pribadi sama dengan warga negara lain. Tapi di RKUHP yang baru ini celakanya malah memperluas larangan penghinaan atas lembaga negara sampai meliputi Dewan Perwakilan Rakyat, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Pemerintah Daerah. Mempertahankan pasal karet seperti begini itu takutnya makin banyak kasus kriminalisasi dan membuat ruang berekspresi semakin sempit. Ayolah Bapak Ibu di Pemerintahan dan DPR. Masih ada kok waktu untuk merumuskan RKUHP yang tidak berat sebelah. Ini krusial untuk kemajuan negeri tercinta kita ini dan keberlangsungan generasi penerus Anda dan saya. Saya Rik Nugraha, sampai bertemu di fokus selanjutnya. Terima kasih telah menonton!